Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube aku Nah di video kali ini aku bakal ngomongin tentang How do I take all 3 pictures dan step by stepnya Tapi di video ini aku gak bakal kesendirian Karena aku mau ditemuin oleh temen aku lagi Come on, come on, come on Ya, Kevin and Kesha Atau dikenal dengan Benanaleis Ayo, dikasih tau instagramnya silahkan Halo, aku Kesha Biasanya kalo di instagram Benanaleis Aku Kevin Instagram aku Kevinnya William Nah, iya dan mereka ini di instagramnya isinya tentang Fashion dan lifestyle Ya, fashion, lifestyle dan travel ya Jadi sama aja kita ya Nah di video kali ini aku bakal share Gimana kita ngambil Ooteri Pictures Dari awal sampe selesai ya editing Nah makanya kalian harus stay tune dan jangan lupa Subscribe dan komen di bawah ya Jadi yang pertama yang kita Lakukan sebelum mulai Ooteri Pictures adalah Cari lokasi dulu ya Nah kalo Kesha gimana nih lokasi favoritnya seperti apa? Kalo Kesha cari lokasinya sendiri Pastinya carinya yang belakangnya Mungkin bersih atau minimalis Tapi juga gak terlalu sebersih itu Sepolos itu Biasanya cari ada satu hal yang eye-catching Jadi biar gak terlalu boring fotonya Gak cuma vision doang gitu Tapi kayak masih oh At least backgroundnya masih bagus gitu Yang sepi ya Jadi buat kalian yang malu-malu Mungkin harus kayak Kesha gitu Cari lokasi yang sepi biar gak ditontonin orang juga Nah kalo Kevin Kalo aku kan lebih ke background aku emang arsitek Jadi aku lebih suka ambil yang kayak Emang dia kayak tudy gitu Gak ngenggel dan kalo bisa bangunannya gitu keliatan Nah kalo aku sendiri aku juga suka Background yang gedung-gedung juga Yang sepi juga suka Tapi kalo aku lebih suka yang lebih banyak hal di belakangnya Kayak contohnya kalo lorong gitu Jadi kayak ada banyak atau jalanan gitu Biar ada depth of fieldnya lah Lebih menarik lah Lebih menarik Lebih kayak aktivitas lah gitu Nah sekarang yang kedua yang harus dipikirkan Pada saat mau foto oteda adalah lightingnya Dan kalo lightingnya Kayaknya lightingnya sukanya kayak gimana? Kalo aku prefer lightingnya antara sangat pagi Atau sangat sore Jadi gak mau siang-siang Karena itu sangat-sangat panas Jadi mungkin kalo pagi-pagi mungkin jam 9 Jam 10 Kalo sore mulainya bisa jam 3an atau sampe jam 5 gitu As golden hour ya Ya golden hour Tapi lebih suka outdoor berarti? Iya outdoor Pasti outdoor Karena kalo indoor biasanya kurang natural gitu Agak gloomy kali ya Iya Kalo Kevin mana? Kalo aku juga sama sih Mungkin lebih ke sore-sore gitu ya Jadi pas udah redup-redup Gak terlalu terik gitu Jadi kita baru ambil selfie Ya bener Aku juga sama sih kayak mereka Jadi sukanya outdoor Karena kalo indoor itu Bener tadi agak gloomy ya Tapi aku juga suka banget sama semi outdoor Jadi ada shadenya Jadi kadang-kadang aku juga kalo bangun ke siangan sama sore ada event Jadi kita harus ngambil gambarnya siang-siang kan Jadi biasanya aku ambil semi outdoor kayak di pekarangan mall gitu kan Suka ada shadenya gitu Jadi matahari gak langsung gitu loh Kalo harus golden hour biar ada shadow-shadownya Iya Biar lebih dramatis Biar lebih dramatis gitu ya Sekarang kita akan membahas tentang angle Nah kalo Kesha gimana angle? Angle favoritnya? Angle favoritnya Kalo dari orang fotonya apa dari akunya nih? Dari kamunya dong? Dari akunya Kalo dari akunya biasanya aku noles sebelah kanan Oke Jadi aku gini fotonya, Nek Oh gimana? Gini Gitu Terus Terus angle fotografernya biasanya agak dari bawah Jadi kayak gak gol banget tapi kayak agak jongkok gitu Jadi kayak biar agak keliatan tinggi gitu Jadi kakinya agak dikasih ke depan Kakinya agak gini Kakinya agak gini Bener Jadi kayak keliatan panjang gitu Karena aku super-super pendek Dan itu Ini untuk yang pendek ya Iya untuk yang pendek Coba untuk yang tinggi gimana? Iya ini yang sangat tinggi Kalo aku yang pasti jangan dari bawah kali ya Fotografernya jangan dari bawah Karena kan keliatannya jadi bantot gitu Kalo gede Kalo aku keliatannya gede Kalo dari bawah keliatannya gede Jadinya biasa aku lebih suka kalo misalnya dia Lagi ke eye level gitu Atau seperut lah Yes Ya seperut gitu ya Kalo angle sendiri? Angle sendiri Mungkin aku lebih suka kalo misalnya agak nyamping gini Karena kan aku sebenernya ada agak jerawat gitu Jadi kalo misalnya kena matahari itu dia agak ilang gitu Jadi itu lebih gampang Jadi harus gini gitu ya Iya Bisa 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 Kalo aku sendiri Kalo angle aku sendiri Aku lebih suka yang ke noleng ke kiri Jadi kita adep-adepan dong Iya Aduan-adepan gini noleng Karena langsung pipit aku sebelah sini tuh lebih Lebih dalam Dari pada yang ini Jadi aku lebih suka kesini Udah gitu Disini juga jolannya lebih rapi Jolannya ada Nah Kalo untuk angle fotografernya sendiri Kalo aku sama kakeisha Agak ke bawah gitu Jadi kakinya agak panjang Cuma itu satu tips lagi adalah Leher jangan ulit ke bawah Kalau nggak jadi double chin Oh iya Jadi agak ditengak-tengak gitu Kok nggak agak diginiin Iya Kayak jerapa ya Ya gitu Jadi nggak terlalu keliatan double chin Nah iya Tapi keuntungan juga dari angle Kalo fotografer dari bawah itu lebih ini sih Kayak dapet langitnya lebih Oh bener Lebih banyak Aku sih prefer Langitnya lebih banyak daripada bagian tanahnya Jadi bagian tanahnya nggak terlalu banyak Tapi bagian langitnya bisa kayak luas Hmm Itu juga bagus tuh Kalo buat yang Kevin juga Kalo Kevin suka gedung-gedung ya Kevin Kalo angle dari bawah Gedung belakangnya keliatan semua Gitu loh Jadi berasa kayak city boy Setelah angle Yang berikutnya adalah Pose Pose favorit gimana? Yang gini kan Terus aku pake baju kayak begini Nanti kayak bikibas gitu Jadi biar kayak lebih dramatik gitu Hmm Lebih movement lah ya Jadi lebih movement tuh Emang aku juga suka Jadi kayak agak semi-semi belaga jalan gitu Biar lebih natural lah Lebih candid gitu Itu kayaknya kalo untuk baju Lebih bagus Karena bajunya juga lebih bergerak Kalo Kevin? Ehm Sama sih juga kayak Kalo misalnya kita Dari pada pose Lebih baik kita sambil jalan gitu Jadi dapetnya pun candid gitu Dan Tetep ke movementnya juga Iya Dan keunggulannya Kalo aku kan foto Biasanya pake lumix nih Ada feature 4K nya itu Jadi itu bisa nge-capture movement Jadi nanti pada saat kita foto Jadi ntar kita tinggal milih Mau frame yang mana tuh Biasanya kan kadang-kadang kalo Kalo kamu foto Pas lagi foto Pas ke Jepet Pas lagi feel gitu Pas lagi kelewatan gitu Apalagi dia Kalo foto Satu, dua, tiga, cek Dia berjerong Merem Jadi kalo pake lumix Yang aku tadi Jadi kalo pake feature 4K nya Setiap movement kita Dari awal sampe kelar itu Ter-catcher Jadi kita bisa milih Perfect frame nya gitu Jadi untuk movement enak Oke itu untuk pose ya Selanjutnya adalah Editing Nah setelah kita foto Biasanya kita pake digital camera kan Yang lumix itu juga ada feature wifi nya Bisa langsung dipindahin ke Handphone Nah terus kita nge-edit Biasanya dari handphone kan Ya Nah kalo Keisha dulu Sharein dong kalo Keisha Biasanya nge-edit Masukin ke Fiasco cam Jadi di Fiasco itu Aku pake filter nya Yang HB2 Tapi ga full Plus 12 Jadi mungkin makanya Plus 5 Atau 6 gitu Apanya tuh HB2 nya HB2 nya Jadi kayak Apa Ada efek HB2 nya Tapi ga terlalu Strong Ya ga terlalu strong Jadi kalo saya Kalo terlalu strong itu Takutnya Fotonya jadi agak pecah Karena terlalu HB2 itu sangat kontras Jadi kayak Jadi agak pecah gitu Terus habis itu Udah dikasih filter Aku ke Contras Ke brightness Sama ke saturation Itu aku Kira-kira aja Sesuai fotonya Karena foto Selalu di tempat yang berbeda kan Jadi kayak lighting nya Juga beda-beda Jadi disesuaikan aja Aku juga dari kamera Kirim ke handphone Lalu kita Biasa edit langsung ke Vesco Vesco juga Aku juga pake Se3 Dan biasa aku juga Nggak Pulling gitu Jadi aku kurangin Karena Vesco bener-bener agak Strong Contras Ntar highlight nya Aku naikin nih Biar keliatan Skin tone kita yang asli tuh Lebih keliatan Bener-bener Terus selain pake Laku Se3 Ada yang diajar lagi? Mungkin paling Brightness Contras Sama shadow Tergantung hasil fotonya lah ya Nah kalo aku sama Keisha Aku juga pake HB2 Gitu loh Tapi biasanya aku tuh Lagi demen banget efek Grainy nya di Vesco Jadi sama kayak Keisha Abis dikasih HB2 Diturunin sedikit Edit brightness Contras sama Highlight segala macem Baru kasih grain sedikit Sama sharpness sedikit Kalo aku gitu loh Aku lagi demen grain gitu Gitu deh Nah setelah itu Biasanya kita crop foto Jadi 4 banding 5 ya Terus kita langsung masukin ke Instagram Langsung posting deh ya Jadi kita ga terlalu banyak pake Aplikasi editing Kok kalian yang penasaran Nanya-nanya gitu Gitu loh Oke So segitu aja video dari kita hari ini Kita udah keliling-keliling Dan cari-cari Eh foto-foto OTD Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan buat kalian jangan lupa Untuk follow Instagram aku Di Dan juga Dan juga Jangan lupa subscribe di channel youtube aku Like video ini Dan juga comment Dan Kalian boleh comment Style mana yang kalian suka Dan style editing mana yang kalian suka Di video ini ya Di bawah So see you in the next video Bye-bye Bye